Banyak yang gagal paham, tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN Yang digunakan hanya 20% Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri Jadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sitanya dari investor Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana Coba kalau ada sebut Kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius Ini IKN sebagai salah satu contoh saja Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun Saya ingat sekali Gus Muhammad dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN Ini gimana? Ini gak konsisten Dulu mendukung, sekarang gak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan Dan untuk menanggapi Prof Mahfud Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa digugel Sudah banyak yang masuk Manya pada Agung Sedayu Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia Terima kasih Prof Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk sub tema keuangan pajak pengelolaan APBN dan APBD Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kita mulai ketika Bapak mulai berbicara Baik, terima kasih Tidak semuanya harus menggunakan APBN Contoh IKN, banyak yang gagal paham Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN Yang digunakan hanya 20% Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri Ini yang banyak yang gagal paham Lalu kita mengacu ke pertanyaan Infrastruktur fisik atau SDM Dua-duanya penting Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas Dibutuhkan generasi emas Kita butuh future talents yang menguasai future skills Untuk itu di tingkat SMK misalnya Kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja Lalu untuk fisik Tidak selalu harus dari APBN Sekali lagi, bisa kolaborasi misalnya dengan swasta Dengan CSR Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN Lalu, apa PR kita ke depan PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara Untuk itu, kami dari Paslon II akan membentuk lembaga badan penerimaan negara Yang dikomandoi langsung oleh Presiden Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian Ini bisa lebih luas Dan sekali lagi, kita ingin menaikkan rasio pajak Sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan Untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain Terima kasih Masih ada waktu Terima kasih Saatnya menanggapi Pak Mahfud Waktu Anda satu menit dimulai dari Anda menyampaikannya Mas Jibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi Tapi tadi saya tergelitik Anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor Sejauh yang kita baca Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana Coba kalau ada sebutkan Kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu Investor mana yang sudah masuk ke sana Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah Sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu Sekarang ini Nah, saya setuju ke depannya Itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan Tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula Bahwa itu sebenarnya mengundang investor Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan Agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan Terima kasih Selesai Baik Terima kasih Kita masih lanjut Masih lanjut Mohon tenang Selanjutnya giliran colon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar Untuk memberikan tanggapan Waktu Anda satu menit Kita mulai ketika Anda mulai berbicara Mohon tenang dulu Iya Saya baru tahu kalau boleh disini juga Supaya lebih dekat sama panelis Bisa mulai Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius Ini IKN sebagai salah satu contoh saja Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu Untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas Oleh karena itu skala prioritas Mohon tenang Sekarang kita berikan kesempatan kepada Kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran Untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan Silahkan Baik saya izin menanggapi Gus Muhyamin dulu Saya ingat sekali Gus Muhyamin dulu Sempat Ikut Meresmikan dan potong tumpang di IKN Ini gimana? Ini gak konsisten Dulu mendukung, sekarang gak mendukung Karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan Sekali lagi Gus mohon maaf IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah Tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia Dan untuk menanggapi Prof Mahfud Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google Sudah banyak yang masuk Manya pada Agung Sedayu Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres Karena mereka akan pasti akan wait and see Melihat stabilitas politik di Indonesia Terima kasih Prof